Tekad dan yang mempertahankan gelar penyanyi dangdut pria paling di hati Di ajang anugerah dangdut Indonesia secara berturut-turut Tahun ini sepertinya tidak akan mudah Tekad dan yang mempertahankan gelar penyanyi dangdut pria paling di hati Di ajang anugerah dangdut Indonesia secara berturut-turut Tahun ini sepertinya tidak akan mudah Pasalnya, Danang mendapat lawan kuat Seperti Denny Caknan, Vildan, dan sejumlah nama penyanyi dangdut pria lainnya Dan yang membuat Danang mulai khawatir Tahun ini ia harus bersaing dengan penyanyi dangdut senior Mansyur S Yang hingga kini masih eksis di Blantika Musik Dangdut Katakanlah siapakah orang yang telah mendahului Semua orang bisa nyanyi tapi tidak semua orang bisa menjadi penyanyi Gimbira sekali kalau memang insya Allah saya mendapatkan sebagai penyanyi terbaik pada tahun 2020 Bagi Danang ini adalah hal yang harus Danang biru Karena bagaimana ayah Mansyur mempertahankan eksistensi di karirnya yang sudah sangat-sangat lama ini Mudah-mudahan Danang bisa mengikuti hijau beliau Mampukah ayah Mansyur merebut predikat penyanyi dangdut pria terbaik Yang tahun lalu dipegang Danang? Entahlah, satu hal yang pasti Sebagai penyanyi senior Pelantun lagu Kana ini berharap Siapapun yang menang tidak cepat berpuas diri dan terus berkarya Terima kasih telah menonton!